Berlatarkan tahun 1996 di San Xavier, Meksiko Seorang ilmuwan dan beberapa anggotanya sedang mencari sesok makhluk misterius yang meresahkan Yang mana saat pencarian di dalam sebuah tambang tua Mereka menemukan jejak dari makhluk itu yang berupa sebatang bulu biru yang cantik Lantas kemudian mereka menemukan seekor anak dari makhluk yang mereka yakini yaitu Cupakabra Namun dari arah lain mereka mendengar suara raungan yang sangatlah keras Yang mana suara itu dikeluarkan oleh indukan dari Cupakabra dewasa yang mencoba menyelamatkan anaknya Cupakabra dewasa ini dan anaknya itu pun pergi berlari menjauh dari mereka karena tak ingin tertangkap Terlebih lagi ia tidak bisa mengapakan sayapnya akibat terluka dikarenakan terkena tembakan flare gun dari sang ilmuwan Hingga saat makhluk itu sudah pergi sejauh mungkin hal buruk pun terjadi pada mereka yakni tertabrak sebuah mobil yang sedang melintas Setelahnya sang indukan menyembunyikan anaknya dan ia mengorbankan diri agar anaknya ini tidak tertangkap oleh para ilmuwan Cupakabra digambarkan sebagai makhluk legendaris yang suka meminum darah para hewan ternak Gambaran fisik makhluk tersebut bermacam-macam Ada yang menggambarkannya sebagai reptilian dan mirip alien Umumnya sebagai makhluk berat seukuran beruang kecil Dengan daerah tanduri yang menjulur dari leher hingga pakal kaki dan ekornya Yang lain menggambarkannya lebih mirip seperti anjing Namun dalam cerita ini Cupakabra digambarkan seperti kucing besar yang memiliki bulu indah berwarna biru Yang mana sang ilmuwan adalah seorang dokter pemerintahan Dan dia percaya bahwa kekuatan penyembuhan dari Cupakabra akan membantu berevolusi pengobatan Berpindah ke seorang bocah remaja bernama Alex yang sehabis pulang sekolah Ibunya menanyakan mengapa Alex tertati, lesu, lemas dan tidak fit seperti biasanya Yang mana sang ibu menawarkan apakah Alex ingin pergi berlibur ke rumah kakeknya setelah ia libur sekolah nanti Pada awalnya Alex menolak karena ia tidak kenal dengan keluarganya disana Apalagi rencana liburan ini sudah lama sekali tidak dilaksanakan semenjak kepergian ayahnya Dimana ayahnya Alex ingin sekali pergi jalan-jalan dengannya Namun takdir berkata lain setelah ia terkena serangan kanker dan pergi untuk selama-lamanya Untuk mengobati rasa rindunya dengan sang ayah, ibunya Alex berkata bahwa ia tidak alas sendirian Karena masih memiliki keluarga yang bisa menjaganya Teruntuk itu, lantas Alex pergi ke Meksiko untuk bertemu dengan kakeknya Tanpa dengan sang ibu yang sedang ada urusan pekerjaan Alex dibawa ke rumah sang kakek dan diperkenalkan dengan sepupu dari Alex yang bernama Memo Memo adalah anak yang sangat terobsesi sekali dengan gulat Yang mana terlihat dari sekeliling rumah kakek terdapat banyak sekali penghargaan Dan juga foto-foto sosok seorang pukul terkenal pada masanya Lantas, Alex bertemu dengan sepupu wanita lainnya yang bernama Luna Yang mana kalau Luna sendiri adalah seorang pemberani dan tidak mengenal rasa takul Lalu, Luna memperlihatkan sebuah video lawas tentang seorang penggulat terkenal tersebut Yang mana diketahui bahwa penggulat terkenal itu adalah kakeknya sendiri Diketahui bahwa sang kakek adalah penggulat terkenal pada masanya Namun, ia harus berhenti dari pekerjaannya Akibat cedera yang fatal dikarenakan gulat dengan musuh bebuyutannya dahulu Saat pada malam hari, Alex mendengar sesuatu dari luar jendela kamarnya Ya, itu hanyalah seekor kambing yang mengapa bisa berada di atas-atap dekat kamarnya Alex Lalu ia mendengar dan melihat kakeknya yang sedang berjalan menuju ke gudang tua miliknya Lantas, Alex memberadikan diri untuk mengikutinya dan mengitip apa yang sedang dilakukan olehnya Yang mana, tertiba-tiba terdengarlah suara dari arah semak-semak di dekatnya Dimana, Alex dikejutkan dengan sosok cupaka berkecil yang berada di hadapannya Setelah malam itu, Alex terbangun dan lagi-lagi dikejutkan dengan makhluk tersebut yang berada di hadapannya Mengetahui itu, Alex terlihat biasa saja dan melirik ke arah luar Yang mana, Luna yang sedari tadi sedang santai bernyanyi di luar tidak melihat terjadi sesuatu di sana Lalu, Memo datang dan mengatakan bahwa kakek mereka pergi dan menghilang begitu saja Dimana ini sudah seringkali terjadi dikarenakan sang kakek mengidap penyakit Alzheimer Atau biasa yang kita tahu adalah pikun Lantas, Luna memberadikan diri untuk mengajak adik-adiknya mencari kemana kakeknya pergi Seperti yang sudah saya bilang bahwa Luna adalah anak yang pemberani Terbukti bahwa dia lebih jago mengendarai sebuah mobil dibandingkan dengan saya Para ilmuwan terus mencari jejak keberadaan cupakabra Di satu titik, mereka menemukan sebuah pelat mobil yang mungkin ini bisa jadi petunjuk untuk pencarian mereka Setelah lama mereka berjalan dan menemukan langkah kakek mereka Dimana sang kakek berkata kalau ia hanyalah berjalan-jalan Sambil membawa kambing yang baru saja dibelinya Entah dengan alasan apa ia membeli kambing itu Namun yang jelas ia hanya membelinya Kemudian mereka kembali ingin pulang ke rumah Dengan melewati sebuah jalan yang dekat dengan para ilmuwan Yang disitu sambil mengecek satu persatu pelat sebuah mobil yang sedang melintas Berita televisi nasional mengabarkan Bahwa mitos dari cupakabra semakin tersebar luas ke seluruh bagian di Meksiko Yang mengancam para hewan tenak mereka yang sakit karena disap darahnya Namun sang kakek mematikan TV tersebut Dan berkata jikalau makhluk tersebut hanyalah mitos Dan tidak benar-benar nyata adanya Akan tetapi, Alex memiliki dugaan lain akan hal ini Yang mana ia menyadari Tentang sebuah kotak musik kecil yang kakeknya bawa ke gudang tua miliknya Saat sedang santai di gudang tua tersebut Alex mendengar suara kecil aneh dari dalam sana Dan yang benar saja Alex melihat sosok cupakabra kecil dihadapannya Yang mungkin saja Alat kotak musik kecil tersebut disukai oleh cupakabra kecil itu Merasa kalau ia sedang kelaparan Alex pergi ke dapur dan mengambil beberapa sosis untuk diberikan kepadanya Namun saat hari sudah mulai larut malam Makhluk kecil itu berlari ke atas loteng tempat dia berdiam diri disana Tau karena gak bisa makan makanan manusia Makhluk kecil itu mengajak Alex bermain Dan mengajaknya mencoba makanan yang tidak lazim untuk manusia Di saat malam dingin dibarengi suara petir yang menggelegar Alex berjanji padanya bahwa ia akan melindunginya Sampai-sampai Alex tertidur dan terbangun karena kedatangan Memo Dimana Alex tidak ingin bahwa Memo mengetahui kalau Alex sudah bertemu dengan cupakabra Namun makhluk kecil yang lucu itu berani menampakkan dirinya Karena mungkin merasa bahwa ini adalah orang-orang yang baik Termasuk juga dengan kedatangan Luna yang sedikit terkejut Karena melihat makhluk aneh yang tidak diketahui apa jenisnya tersebut Setelah begini Alex berkata kalau makhluk ini tidaklah jahat Dan ia menamakan makhluk ini yakni cupak Dimana ternyata makhluk ini adalah temuan sang kakek Yang membawa dan menyembunyikannya di gudang ini karena tidak ingin orang lain tahu Dan juga mobil yang menabrak mereka pada malam itu adalah kakeknya sendiri Saat itu makhluk besar muncul di hadapannya dan tertabrak olehnya Namun sang induk berlari ke gurun dan cupak terpisah dengannya Setelahnya mereka yang mengambil plat mobil sekakek berhasil melacak lokasi dimana kakek tinggal Dengan bantuan teman dari kepolisian Mereka meyakini bahwa kakek melihat betul dengan jelas seperti apa makhluk tersebut Dan dengan begitu mereka ingin memeriksa bagian dari rumah si kakek Namun kakek tidak bisa mengizinkan mereka masuk ke dalam Demi keamanan cupak untuk tetap bisa hidup dan bertemu dengan keluarganya Cupak menjadi sangat overprotektif melihat manusia yang akan menyakitinya Namun setelah Alex memainkan musik tersebut Cupak bisa jadi lebih baik dan berteman dengannya Sebelum cupak akan dikembalikan dengan keluarganya Memo ingin mengajarkan cupak kecil untuk belajar terbang Kemudian setelah kakek memperlihatkan sebuah pide pukla tangguh lainnya yakni murid dari si kakek Yang mana murid terbaiknya ini adalah anaknya sendiri yaitu ayahnya Alex Pantas kakek memberikan topeng kebesaran anaknya kepada Alex untuk bisa mengenang bahwa ia adalah sosok ayah yang hebat Akan tetapi Alex seperti tidak mendengarkan apa kata kakeknya dan hanya berdiam saja sambil bermain game Teruntuk itu kakek mengambil gamenya dan mengajak Alex untuk bertarung Yang mana untuk memperjuangkan atas hak-hak yang ia miliki Pada awalnya Alex menolak untuk melakukan hal ini Tetapi sang kakek mengajarkannya untuk bagaimana caranya kita memperjuangkan apa yang sudah menjadi milik kita Kakek mendidik Alex agar menjadi lebih kuat dan janganlah menjadi anak yang lemah Namun dengan begitu Alex pun bangkit dan tidak sengaja mendorong kakeknya Setelah kejadian itu sang kakek harus dirawat dan beristirahat sampai keadaannya kembali pulih Dari arah lainnya mereka mendengar suara cupa yang seperti sedang ketakutan Di mana mereka menemukan cupa yang ingin dibawa paksa oleh sang ilmuwan Dengan menembakannya obat bius membuat cupa tidak bergerak untuk sementara Atas hal ini Alex memberitahukan kepada kakeknya untuk segera menolong cupa Namun karena penyakit Alzheimer yang dialaminya Sang kakek bahkan tidak mengenal apa itu cupa Dan bahkan tidak tahu siapakah si Alex ini Akan tetapi karena Alex melihat bahwa sang kakek bisa mengingat kalau ia adalah seorang pegulat Ia berkata bahwa kakek harus melawan musuh pebuyutannya dahulu yang kini datang untuk mencelakainya Lalu mereka pun segera pergi berlari Dan membawa mobil sang ilmuwan sejauh mungkin untuk bisa menyelamatkan cupa Setelahnya sang ilmuwan dijemput oleh rekannya untuk mencari dimana keberadaan mereka Dan mereka pun berhenti di sebuah tepi jalan tempat dimana sebelumnya Sekakek menabrak cupa kabar dewasa disana Dan disitulah hal aneh pun terjadi kepada cupa Ia berlari entah kemana sampai-sampai mereka mengikuti kemanakah perginya cupa Kemudian sang ilmuwan menemukan dimana mobilnya berada Namun ia dan rekannya akan segera mencari mereka dengan menyusuri setiap tempat di dekat gurun tersebut Hingga akhirnya cupa berhenti di seberang sungai kering Apakah mungkin ia merasakan bahwa di sekitar sana ada keluarganya Lalu cupa berjalan ke seberang sana untuk mencari keluarganya Setelah perpisahannya dengan cupa Alex ingin pergi dari tempat ini Namun ia harus terhalal dengan kemunculan kucing gurun Yang bisa saja membahayakan nyawanya Alex justru berjalan mundur melewati pipa tersebut Beruntung sang kakek datang tepat waktu Dan berhasil menolong Alex dengan mengusir gucing gurun tersebut Oleh karena itu nyawa Alex dipertaruhkan disini Yang mana pipa-pipa tersebut akan runtuh Dan kemungkinan membawa Alex jatuh ke bawah sana Sulit bagi mereka untuk menolong Alex Akan tetapi dari kejauhan cupa datang kembali Bermaksud untuk menolong Alex supaya tidak terjatuh ke bawah sana Setelah berhasil menolongnya Karena cupa tiba-tiba bisa terbang Kemudian sang ilmuwan justru kembali datang Dan menembak cupa dengan obat bius untuk yang kedua kalinya Mereka yang melihat itu tidak bisa melakukan apa-apa Karena kakek tidak ingin membahayakan cucu-cucunya Hingga akhirnya cupa akan dibawa sang ilmuwan Atas pencarian yang melelahkan selama ini Namun itu tidak berjalan dengan mulus Sang ilmuwan harus menghadapi beberapa keluarga cupa yang datang Untuk bisa menyelamatkannya Dan disinilah Kakek akan membuktikan julukannya sebagai punggula terhebat pada masanya Kepada sang ilmuwan Akhir dari ceritanya Yakni cupa akan pergi bersama dengan keluarganya Untuk mencari tempat yang nyaman buat mereka Ya walaupun kita tidaklah tahu Bahwa makhluk buas ya tetaplah buas Dan ini Akhir dari penjalanan Alex mengembalikan cupa dengan keluarganya Kemudian Alex berpemintaan juga dengan saudaranya Karena ia akan kembali pulang ke Amerika Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya cuy Dadah